Intro Saya berada di Pantai Papuma, ini pantai antara Lumajang dan Jember Menurut saya pemandangannya wow, luar biasa secara keindahan setara dengan Raja Empat atau Komodo Dan dari pantai yang indah ini saya menyampaikan inspirasi serial hidup yang maksimal Saya berada di Pantai Papuma, dan di tempat ini saya mau menyampaikan serial inspirasi hidup yang maksimal Gimana sih hidup yang maksimal itu? Kalau kita bisa mengelola diri kita, apa diri kita itu? Nah banyak kan, kita perlu mengelola hati kita, kita perlu mengelola keperibadian kita, kita perlu mengelola... Nah sekarang kita sampai pada teori mengelola motivasi kita Motivasi itu akan menentukan keberhasilan seseorang Motivasi dalam arti makin mulia motivasi seseorang, makin kuat daya juangnya Misalnya motivasinya pengen dihormati, tahunya nggak dihormati maka kecewa Motivasinya pengen kaya, lalu rugi, ya berhenti deh usahanya Motivasinya pengen terkenal, ya nggak ada fansnya Nah itu semuanya perlu, kita perlu kaya, kita perlu terkenal, kita perlu sukses Tapi kalau kita punya motivasi yang lebih daripada itu Misalnya kita punya motivasi ini ingin merubah orang lain, pengen berdampak Kita ingin hidup ini adalah ibadah Dan ibadah kita adalah merubah orang lain Orang yang males jadi rajin, orang yang selingkuh bertobat, orang yang tidak punya tujuan hidup, jadi punya tujuan hidup Itu motivasi yang mulia Nah karena motivasinya mulia, maka ketika yang tidak mulia didapat Misalnya belum laku, duitnya kagak banyak, fansnya tidak banyak gitu kan Kita nggak terlalu kecewa, mungkin kecewa juga sebagai manusia Tapi kita punya tujuan yang lain, kita punya motivasi yang lain Nah motivasi yang lain inilah yang membuat orang itu hebat Membuat orang itu kuat, karena dia punya semangat lebih daripada rata-rata Kita tidak munafik, kita butuh uang juga, kita butuh terkenal juga, kita butuh kaya juga Tapi itu bukan tujuan utama hidup Nah ini contoh sebagai motivasi yang mulia Ketika orang punya motivasi yang mulia, maka dia punya daya juang lebih Maka akhirnya dia kaya, akhirnya dia sukses, akhirnya dia terkenal Nah walaupun kaya, sukses, terkenal itu sebenarnya bukan tujuan utama Sering kita melihat orang yang hebat, orang yang kaya, lalu kita ingin kaya seperti dia Kita ingin terkenal seperti dia, kita ingin sukses seperti dia Kita kurang dalam mempelajari hidupnya Ternyata dia hebat itu karena dia mulia, dia sukses itu karena tekun, dia tekun karena dia mulia Karena itu mari kita belajar mengelola diri kita, terutama motivasi kita Memiliki motivasi yang mulia sebagai motivasi yang utama Maka saya percaya, kalau orang lain bisa sukses, orang lain bisa hebat Maka kita juga akan mencapai hal itu di kemudian hari Tapi kita punya ketabahan dan ketekunan Karena kita punya kemuliaan hidup Hidup maksimal maka sebenarnya semua orang itu punya kesempatan dan peluang yang sama Karena Tuhan itu kan prinsipnya adil Dia memberikan waktu yang sama 24 jam kepada setiap orang Secara pribadi Tuhan memberikan otak kepada manusia Itu saya baca buku ketika manusia lahir Itu 100 miliar neuron di otaknya Nah selanjutnya untuk bisa hidup maksimal ini bagaimana orang bisa mengembangkan minat, bakat, talenta, kemampuan yang Tuhan sudah berikan Waktu yang Tuhan sudah berikan Otak manusia volumenya sama, yang beda isinya Kalau manusia mau mengelola dirinya, mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan, dengan wawasan, dengan kebijaksanaan Mengelola hatinya, dengan hati yang tabah, yang kuat Maka sebenarnya setiap pribadi punya kesempatan yang sama untuk berhasil, untuk sukses, untuk terkenal Mungkin nggak mau tiga-tiga itu gitu ya Mau berdampak, mau berguna bagi orang lain Maka punya kesempatan yang sama juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton